Halo selamat pagi berjumpa kembali bersama saya disini oke sahabat bonsai dimanapun berada selama tidak mengupload video jadi karena hujan dan lain sebagainya banyak percara adat jadi saya belum sempat membuat video guys jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat pot guys jadi apa saya yang perlu disiapkan dan bahannya dan trik-trik khusus agar hasil pot kalian bagus simak terus teman-teman semua jadi saya akan sedikit mereview hasil dari pot yang saya buat sendiri ya gitu jadi ini adalah stagernya hasilnya tidak begitu rapi namun bisa teman-teman lihat cerahnya lumayan bagus bukan dari kejauhan itu semua hasil kerja saya guys untuk pot ini adalah kebuatan saya bisa bukan cetakan saya menggunakan cetakan baskom ya jadi bentuknya seperti baskom yang ini saya juga cetak kemarin tapi pertama kali ya cetakannya saya coba-coba dan hasilnya seperti itu kurang bagus tapi lumayan bagus jika dipenisikan dengan bawahnya bagus seperti ini tentunya ini juga ada setelah sekian kali saya mencoba dan ini adalah hasil yang kesel pot dari kerja tangan saya guys tidak begitu bagus namun lumayan sebagai pemula dan isi itu masih banyak lagi ini pot mawar ini pot bulat saya teman-teman lihat ukurannya segini segini keren bukan dan masih banyak lagi di sana oke untuk bagaimana cara membuatnya saya akan memberikan segi tips dan tutorial dan apa bahan apa saja yang harus teman-teman siapkan sebelumnya Oke teman-teman jadi yang pertama yaitu cetakan ya ini adalah cetakannya teman-teman bisa menggunakan pasir sebagai cetakan di tengahnya jadi sistemnya kita kerja dari luar guys jadi jadi untuk lubang tempat media atau tanah kita pakai ini makai gini guys ini pakai bahan triplek jadi lebih bagus kenapa karena jika memulakan pasir atrem bernya sini akan agak beratnya seperti itu dan kalau angkatnya juga agak berat jadi saya memiliki berdasar lain jadi saya menggunakan ini ini saya bisa membuat namun untuk itu mudah saya tadi saya pinjam sama saudara guys yang ini juga ini saya gunakan keramik yang ini kenapa pada saat pengangkatan agar tidak melenjang menu tidak bergerak jadi keramik sifatnya kaku itu akan menjadi lebih baik Oke selain itu ini adalah cetaknya jadi ini saya buat dari ini saya buat dari sendok bekas bisa temen-temen lihat disininya lurus disininya bengkok ini memiliki tujuan tersendiri guys kita teman-teman ingin membuat permukaan yang lurus bisa teman-teman gunakan yang ini jika teman-teman ingin membuat lekukan bisa buka bisa digunakannya ini seperti ini gagangnya saya pakai tali ini juga saya pakai tali ini ujungnya guys jadi ini tujuan untuk yang rumit-rumit seperti itu ini cetok seperti itu untuk medianya adalah seperti biasa pasir sebelum kalian menggunakan pasir alangkah baiknya kalian mungkin mengayaknya seperti dulu ya semakin halus pasir semakin bagus ya ini karena ini saya buat pot besar dia ayakannya enggak begitu halus ya seperti itu mungkin ukurannya seperti ini ya Oke untuk eh polumenya untuk cetakannya ini saya gunakan plastik Kenapa karena agar ketika pengangkatan lebih mudah guys teman-teman kalian juga bisa menggunakan eh oli ya oli bekas yang dulu yang baru mahal bro di bekas diolahkan sini agar media tidak eh tidak nempel pada permukaan cetakan seperti itu Oh ya untuk kekuatan dari pot yang kalian buat agar tidak ragu-ragu seperti itu kalian bisa menambahkan kawat tidak perlu kawat yang besar cukup kawat seperti ini agar lebih murah dan mudah terlalu nya hidup biaya musim corona ya guys jadi teman-teman bisa gunakan kawat dari ban sepeda motor atau ban truck bekas guys jadi ban itu kalian bakar di buat pembakaran jadi itu akan menghasilkan kawat seperti ini kawatnya bisa kalian gunakan guys itu kawat baja bukan kok sembarangan ya itu adalah material bagus untuk tulang dari pot kalian agar menambah kekuatannya Oke next kita campur bahannya dulu dua berbanding satu satu pasir dua semen Oke teman-teman jadi campurannya adalah satu banding dua jadi pasirnya satu semennya dua seperti itu saya menggunakan takaran ini jadi satu embel ini semen semua guys Oke kita aduk-aduk dulu aduknya harus rata bro sebelum dicampur tuangan air teman-teman harus aduk dulu jika jika dicampur dengan air langsung semennya akan gumpal bro jadi aduk dulu sampai rata skip baru kita tuangkan air bro jangan terlalu banyak karena jika terlalu banyak encel tuh ya tunggu Oh iya saya lupa tadi teman-teman jadi sebelum kalian mengaplikasikan semennya alangkabatnya kalian mengaplikasikan oli bekas di pinggiran-pinggiran bakal bibir pot kalian guys sudah berangretu memiliki tujuan agar pada saat melepaskan pot yang sudah jadi jadi tidak ada masalah jadi intinya tidak nempel ada keramik seperti ini hasilnya seperti itu jadi jangan terlalu banyak jadi cukup oleskan Oke teman-teman jadi setelah campuran terjadi jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah satu kalian harus mengoleskan semuanya semen itu kepada keseluruh bagian namun cukup pada bibir tubula dulu kenapa karena fondasi untuk menopang semua semen diatasnya itu agar kuat dulu baru kita akan make it full gitu guys jadi intinya setelah secuai dulu segini peskan dikit-dikit berhasil lebih maksimal seperti itu jika kalian oleskan semua saya pribadi itu semua akan jatuh guys kenapa karena tergantung campuran yang anda buat jika campurannya terlalu encer semua akan jatuh jika campurannya lumayan padat itu bagus guys tergantung kalian saya akan rekomendasikan ketika anda ingin bekerja lebih mudah buatlah campuran yang agak keras agar lebih mudah dan lebih cepat kering seperti itu jika menggunakan lebih keras di dalamnya akan ada tekstur agak lubang-lubang seperti dikasih karena dia cepat keras kalau menggunakan yang agak lembek hasil di dalamnya akan harapi seperti itu ada dua pilihan silahkan dipilih seperti itu lanjut Oke teman-teman jadi seperti ini penampakannya selesai polis yang kedua kalinya setelah dasar tadi jadi kita tidak bisa langsung full ya karena kebetulan semen yang saya campur tadi agak lembek ya Oke sahabat bonsai jadi setelah lama mengorek-ngorek ini saya hanya menggunakan yang ini guys tidak ada mal tidak ada lain sebagainya jadi membutuhkan lumayan banyak waktu guys motifnya sangat simpel jadi listnya ada di sini dan di sini Oke sahabat bonsai jadi setelah menunggu satu hari jadi inilah hasilnya guys saya melihat ini putih-putih karena saya telah amplas guys batuknya lumayan bagus bukan di dalamnya seperti ini akan timbul lubang-lubang jika teman-teman mau lebih rapi bisa ditambah-tambah lagi dengan menggunakan semen halus ya seperti itu oke sobat bonsai jadi segitu saja dulu tips atau sekedar informasi tutorial cara membuat pot sederhana menggunakan semen dan pasir jangan lupa like comment subscribe karena itu akan berkongsi pembuatan next video terima kasih salam satu fabulous salam bonsai salam berakhir Sub indo by broth3rmax